Atau yang mau cucak hijau harga murah meriah, mulus, no minus juga tersedia, teman-teman. Dan cucak hijau PH yang ori, jadi memang parunya ini dominanya di bawah ini udah semung kayak gini, atasnya memang udah hitam ya. Hitam, mas. Atasnya udah hitam kayak gini, tapi dia belum punya seter, teman-teman. Loh, betul, masih bersih. Oke, masih bersih. Jadi kalau dia punya seter, menandakan dia adalah betina. Tapi kalau buat pantauannya ya gede lah. Gede. Bukan yang small banget, atau yang kecil banget ya. Ini kalau di tempat lain, milanya big ya, ini jatuhnya. Ini yang nopeng. Ini yang nopeng, teman-teman. Dan ini untuk yang trotolnya. Ini yang normalnya 18, mas. Ini dijual murah, mas, karena dia minus ever. Daghunnya, pak. Sebenarnya sih bukan minus ya, mas, ya. Oh, iya. Iya, karena kalau di pasar, teman-teman, bulu itu harganya, ada harganya, maksudnya. Oh, ada, mas. Oh, bacot banget dong. Reles, teman-teman, teman-teman, bacoran ya. Oh, mau ini. Nah, kiri-kiri. Oh, kiri-kiri. Oh, kiri-kiri. Oh, kiri-kiri. Oh, kiri-kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di kesempatan hari ini, Admin kembali lagi ke Pasar Burung Pramuka. Start dari parkiran belakang ya. Sebelum rapat ke lokasi yang mau kita survei, Admin selalu ucapkan banyak terima kasih. Buat para teman Kicomania yang selalu hadir, simak, tonton video channel Masar Burung. Dan tak lupa, doa buat para teman Kicomania. Semoga selalu diberi kesehatan, dibuatkan urusannya, dilancarkan rizkinya, dan diberkalkan rizkinya. Amin. Yorobal alamin. Untuk hari ini, teman-teman, kita mau coba merapat ke kiosnya Kang Dul. Dan di sini ada gang, teman-teman, tinggal lanjut. Masuk saja ya. Nah, setelah maju beberapa langkah, teman-teman, ini dia untuk di lokasi kiosnya Kang Yanto ya. Untuk hubungannya, teman-teman, jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya, serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. 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 Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Tak selalu ya. Oke, kita informasikan buat stok yang tersedia ya. Tepatnya hari Minggu, tanggal 28, Mas. Nah, untuk stok hari ini bagaimana? Alhamdulillah, lumayan lah, Mas. Lumayan ya. Oke, nanti kita pantau ya. Iya. Info kirim-kirim aman kan? Aman, Mas. DOC Jabodotabek melayani luar jawa atau luar kota, transfer dulu, di biokol pilih barang, langsung kita kirim. Oke, siap. Dan nurut soal harga, net atau nego nih? Ada sebagian yang net, tapi banyak yang nego sih. Banyak yang nego ya? Oke, jadi sesuai dengan spek ya, Mas. Oke, kita coba pantau ya. Silahkan, Mas. Pantau yang pertama mulai dari jenis burung Beo dulu ya. Iya, Mas. Ini ada Beo yang spek bagaimana nih? Ini yang udah bisa ngomong tiga kata, Mas. Tiga kata apa jenis? Beo-beo, pagi, sama wakwaw. Oke. Sudah jelas ini. Sudah jelas ya? Iya. Harga kenapa-apa nih yang disini ngomong? Itu cukup Rp 2.5 juta. Rp 2.5 juta, Mas. Baik, kalau untuk sebelah kanan? Itu anakan mandiri purkering, Mas. Anakan mandiri udah purkering? Ya, itu yang jenis mentawai. Oh, yang mentawai yang gede punya ya? Bukan yang medan. Yang medan ada lagi, cuma masih leloh. Oke, harga kena berapa nih? Itu Rp 2.3 juta, Mas. Rp 2.3 juta. Memang mentawai lebih up karena bodi lebih gede, ya? Oh, lebih gede, Mas. Super kalau gitu. Oke, jadi lebih super, teman-teman. Nah, ini untuk penampangan Beo yang medan, ya, Mas, ya? Medan, Mas. Anakan medan. Mandiri, ya? Mandiri, tapi purbasah. Purbasah. Baik, teman-teman, ya. Nah, lebih enaknya kalau untuk burung-burung kayak gini dibantu loloh, ya, walaupun mandiri. Biar jinak, ya, Mas, ya? Biar jinak, biar nyiriin siapa yang ngerawat dia. Oke. Notak kena berapa, nih? Ini Rp 1.8, Mas. Rp 1.8, ya, teman-teman, untuk Beo anak-anakan medannya. Mentawai yang loloh juga ada. Mentawai yang loloh ada? Banyak, Mas, reaksi hari ini. Oke, hari ini kita cek harga Beo, ya, teman-teman, ya? Super jumbo lagi. Ini lagi banyak nih mentawai untuk yang lolohan juga ada, ya? Ini kita Rp 1.1, ya. Oke, jadi ini masih loloh juga. Full loloh belah sini, Mas, ya? Ya, mandiri, tapi belum begitu kenyang, masih harus bantu loloh. Oke, harus dibantu loloh, teman-teman, ya? Oh, gede banget, ya, Mas. Gede banget, teman-teman, ya? Super, nih. Untuk mentawai. Nah, kena berapa, nih? Mentawai yang ini Rp 2.150.000, Mas. Rp 2.150.000, teman-teman, untuk Beo mentawai, ya? Silahkan, nih, stop, hari ini lagi banyak-banyak, Mas. Ini juga ada, nih. Ini juga ada, nih. Oh, ini adeknya? Iya. Jadi, ini lebih kecil lagi, lah, ya? Lebih kecil, Mas. Oke, teman-teman, ya? Kalau ini beda Rp 100.000.000, bisa. Beda Rp 100.000.000? Kalau ini Rp 2.050.000, aja. Rp 2.050.000, ya, teman-teman. Sama jenisnya mentawai. Mentawai juga, ya? Teman-teman, beda umur, Mas. Beda usia aja, teman-teman. Silahkan, ya. Banyak pilihannya, pokoknya. Ini, teman-teman, kita coba pantau tanpa flash, ya. Ini terpantau, udah kayaknya, udah ngomong, gimana, ya, Mas? Ngomong, Mas. Ini udah pinter, nih. Kalau ini udah ada 5 katanya. Oh, 5 kata, malah, ya. Baik. Kira-kira apa aja, Mas? Itu, Wakwaw, Biu, sama Ngopipa, Wabaibe. Oke. Jadi, harga kena berapa yang 5 katanya? Kalau yang ini, 3 juta, Mas. 3 juta, ya? Iya. Oke, teman-teman, tergantung dari katanya, ya. Nah, terus yang di bawah? Itu Biosiul, Mas. Oh, Nyiul. Iya. Ini sama, nih? Sama Biosiul. Kalau yang Nyiul berapa, Mas? 2 juta 200, Mas. Baik, teman-teman, ya. Untuk Biosiulnya 2 juta 200 ribu. Yang berikutnya, teman-teman, ada Biosiulnya untuk yang MH, ya. Tapi masih paut, ya, Mas, ya? Paut, Mas. Masih janggernya ini tipis-tipis, teman-teman. Itu yang Ori Sumatra, ya. Bodi-bode banget, Mas. Bukan yang Kalimantan. Kalau Kalimantan, dia bodinya kecil. Agak kecil, ya? Oke, teman-teman, emang gede banget. Unboxing aja, Mas. Bukan penasaran, ya? Nah, jadi, semarkicomannya bisa langsung pantau, nih, untuk unboxing BIO-nya. Untuk penggembarnya, nanti tinggal berapat, ya. Ini, teman-teman, ya. Jadi, bodinya memang benar-benar buke, ya? Tangan aja, nggak muat, ini. Oke, jadi ini yang Pak U, cuma yang MH, teman-teman, ya. Tuh, janggernya belum keluar, ya. Masih tipis. Kenapa, ini? Ini 1 juta 200 ribu. 1 juta 200 ribu. Oke, teman-teman, ya. Silahkan. Dan ini banyak pilihannya, ya. Yang dewasa juga ada, itu. Yang dewasa ada, yang ini, ya, Mas, ya? Iya, itu dewasa. Oke, ini dewasa MH, teman-teman, ya. Berapa, Mas, harganya? 1 juta, Mas. 1 juta, baik, teman-teman. Oh, itu pasangan, Mas. Pasangan hutan, ini. Oh, itu pasangan hutan, ya? Iya, itu kan ditandain dari pengirimannya, itu. Jadi, ditandain. Nah, yang mau coba ternak BIO, ini, teman-teman, ya? Itu jantan, tuh. Yang gede banget, itu jantannya, tuh. Yang gede banget, ya? Nah, itu yang nangkrim. Oke, teman-teman, ya. Silahkan, nih. Jadi, belum ada, ya, Mas, ya, untuk peternak BIO, ya? Jarang-jarang, lah, ya? Tidak ada, lah, udah ada, Mas. Sudah ada? Di Jakarta, ini, kayaknya, belum nemu. Kayaknya, belum nemu, ya? Oke, teman-teman, silahkan, nih, yang mau coba ternak, nih. Berapa, ini, Mas, harganya, sepasang? Sepasang, 22, Mas, itu. 2 juta, 200? Iya. Oke, teman-teman, ya. Kalau itu harus pasang, ya? Enggak berurah diajar. Oke, teman-teman, ya. Ini harus pasang, ya. Enggak boleh diajar. Kalau acaran, banyak, nih, pilihannya. Oke, kalau acaran, banyak pilihannya. Di atas ada. Ini juga ada. Nah, kita bergeser ke jenis burung paleg, teman-teman. Untuk paleg hari ini juga pantauannya, insya Allah, aman banget. Complete, ya. Dimulai dari yang WF, ya, Mas, ya? Iya, wet vest. WF, kena berapa, Mas, per ekor? Kalau yang ini, kan, masuknya gelap, Mas, dua, ini. Gelap wet vest, ya? 500 ribuan. Iya. Baik, teman-teman, ya. Terus, ada WF cerah? Cerah, ini cerah. Yang di tengah, ya? Ya, yang palenya putih, ya, Mas. Oke, harganya kena berapa, nih? Itu kalau satuan, 6,5, Mas. Satuan, ya? Ya, kalau pasangan, 12. 12. Oke, jadi ada harga kortingan, ya, kalau untuk pasang. Ada pilihan, belas-belas lagi. Nah, pilihannya banyak, teman-teman. Nanti kita pantau lagi. Nah, di sini untuk yang warna cerah, ya? Cerah ada, gelap ada, itu, Mas. Oke, ini ada juga, teman-teman. Di sini juga ada. Banyak pilihannya, nih. Cerah, gelap, harganya berapa, Mas? Kalau yang cerah, 3,5, Mas. 3,5, gelapnya? Gelap, 300 saja. Baik, teman-teman, ya, untuk kraletnya, nih. Nah, di sebelah kanan, nih, untuk yang Albino, Mas. Albino sama ada WF-nya, satu. Ada WF-nya juga, ya. Iya. Albino kenapa, nih? Albino satuan, 8,5, Mas. 8,5? Iya. Kalau pasangan, 16. Oke. Pasangannya, 16 saja, 1,6. Dan ada juga, teman-teman, dari partitnya, ya. Ini untuk Lutino, ya, Mas, ya? Iya, Lutino dan Albino, Mas. Ada Albino juga, ya, teman-teman. Masa merah. Lutino kenapa, Mas? Tepasang 120, Mas. Tepasangnya. Albino sama? Albino sama. Oke. Kalau untuk yang warna biasa, Mas? Warna biasa itu banyak, Mas. Banyak, Mas. Banyak, ya? Di depan. Nah, ini untuk warna biasanya, teman-teman, Mas. Banyak pilihannya juga. Ada kuning, ada hijau itu. Oke. Rendom untuk warna, nih. Kenapa, ya, warna biasa? 100 ribu, Mas. 100 ribu, satu pasang, Mas. Iya, satu pasang. Di sini juga tersedia untuk jenis burung laburnya, teman-teman. Dan pantauannya, warnanya macam-macam, ya. Macam-macam. Dari warna... Biru standar. Biru standar viseri. Ada... Ini kreamino, ya, Mas, ya? PB kreamino. PB kreamino. PB biasa juga ada. PB akuas juga ada, ya. Oke. PB BIO. PB BIO. BIO blue. BIO blue, nih, teman-teman, ya. Paling pojok atas. Okseskoli banyak. BIO PB nggak ada, ya? Ada. Mas, kalau untuk harga parfood kena berapa, nih? Parfood itu sekarang ada kenaikan, Mas. Ada kenaikan? Iya. Kemarin kan Rp75, ini Rp80 ribu, Mas. Karena Jawa-nya lagi susah bareng. Oh, lagi susah? Mudah-mudahan naik lagi, ya. Iya. Saya juga mau tenak. Berharapnya begitu. Kalau naik lagi, saya mau tenak lagi. Oke. Dan untuk yang warna parfoodnya, Mas, kena berapa, nih, parfood? Parfood kalau yang biasa itu Rp100 ribu, Mas. Parfood biasa, ya? Kalau sudah visual Ewing atau PB? PB Ewing itu Rp120 ribu, Rp120 ribu, ya? Kalau yang biola blue itu Rp125 ribu. Oke, biola blue. Kriamino? Kriamino sama, Mas. Hitungannya PB biasa. Kriamino biasa, ya? Rp100 ribu. BIO PP berapa, Mas? BIO PP Rp125 ribu. Baik, teman-teman, ya. Untuk seni burung labu. Ini nggak sama, ya? Ini juga banyak pilihannya, teman-teman, untuk seni burung labu. Silahkan. BIO Green ada juga Rp100 ribu, Rp100 ribu, ya? Oke, sebawah juga ada lagi. Itu Ewing Gold, ya? BIO Ewing Gold berapa? Rp125. BIO MOV juga ada. BIO MOV ada, ya? Jadi harga labu dari berapa tadi? Rp80 ribu, Mas. Rp80 sampai Rp125, ya? Oke, silahkan, teman-teman, sesuai dengan warna, ya? Kalau untuk seni burung labu. Kita kembali pantau untuk faleg, ya, teman-teman. Ini ada faleg untuk yang spek dinakan, ya, Mas, ya? Dinakan, Mas, ini anakan mandiri, ya. Dari loloh, ini. Anakan mandiri, jadi dirawat dari loloh, teman-teman. Kenapa, ini? Ini Rp450, Mas. Per ekor? Per ekor. Ada dua ekor, ya? Ada dua ekor. Oke, silahkan, teman-teman. Yang lolohan juga ada hari ini. Oh, ada, ya? Ini dia, teman-teman, untuk lolohan dari falegnya. Ini ada warna Lutino kalau nggak salah, ya, Mas. Lutino mata merah, Mas. Lutino, amat serah, terus warna gelap, ya? Warna gelap, ya. Ini harganya mau sama atau berbeda, nih? Beda, Mas. Beda, ya? Warna gelap, kenapa, nih? Warna gelap, warna gelap, kalau anak, kan harga sama, Mas. Harga sama, ya? Ini 3,5, Mas. 3,5, gelap dan serah dari lolohan, ya? Lutino-nya, Mas. Lutino Rp400, Mas. Rp400 ribu, silahkan, teman-teman, ya. Jadi, fungsinya, kalau dirawat dari lolohan kayak gini, burung jinak, teman-teman, ya? Wah, jinak total, Mas. Buat priklai juga bisa, kalau ini. Buat FF, ya? Oke. Jin tot, jinak total. Jangan kenceng-kenceng totnya itu, Mas. Dan, bernanjut, teman-teman, pantauan berikutnya ini ada Nuri. Red lori, kalau ini, Mas. Red lori, ya? Oke, jinakan, ya? Jinak total, Mas. Ini aman segala usia, ini. Oke, aman segala usia, ya? Mau anak-anak yang mainin, insya Allah nggak digigit, teman-teman, ya? Terkecuali dia lagi naik birahi. Nggak suka gigit-gigit itu. Kalau untuk harga kena berapa, nih, Cina? Ini Rp1.500.000, Mas. Rp1.500.000, teman-teman, ya? Red lori yang Cina. Total. Selengganya ada juga, teman-teman, untuk jenis burung, Nuri, apa nih, Mas? Ini ternate, Mas. Oh, ternate punya, ya? Ternate, bodi jumbo, kali ini, Mas. Oke, bodinya bodi bikin, ya? Oh, bodi banget, ini. Burungnya murus, warnanya cantik, ya? Merah merona, menurut. Oke, merah merona, ya, teman-teman. Harganya kena berapa, nih, Cina? Ini Rp2.500.000, bisa nego, Mas. Rp2.500.000, masih bisa di nego, ya, teman-teman. Silahkan, ya, untuk bonggopi paru pengkok, buat yang Cina-kannya, nih. Warnanya cantik banget, ya. Cacantik apa, nih? Cenda virah? Oke, teman-teman, ya. Keser ke paru pengkok untuk jenis burung sunconer, ya, teman-teman. Dan, terpantau, tersedia juga. Dan, ini untuk yang HG punya. Nah, HG Yellow, jadi, warnanya ini bersih banget. Berarti kuning, Mas. Dadanya juga merah, kalau. Oke, Cina juga, ya, Mas, ya? Cina. Kalau yang betina, ini malah Cina total, kok. Oh, Cina total, ya. Oke, Cintot juga, ya? Iya. Harganya, kalau berapa, nih, sepasang? Sepasang, 6 juta, Mas. 6 juta, ya? Nah, udah DNA, itu pasti sepasang. Oke, teman-teman. Jadi, ini udah DNA, ya? Udah nggak diragukan lagi, teman-teman. Jantan dan betinanya. Ada satu pasang, Mas, ya? Cuma satu pasang. Kemarin dua pasang, langsung satu pasang. Laku, ya? Oke. Bergeser ke jenis burung emperi Jepang, ya? Beri Jepang, ya. Atau MJ, teman-teman? Ini yang putih polos. Yang putih polos, ya? Harga kena berapa, sih, pasang, Mas? Sama, putih polos, samaupun panda. Terpasang 150. Misain. Jadi, pilihannya banyak, Mas, ya? Banyak, Mas. Itu dalam, tuh. Oke, di dalam ada hilang, teman-teman, ya? Nah, ini untuk tampilan stok berikutnya, ya? Dari MJ-nya. Ini untuk yang jenis pandanya, teman-teman. Kalau untuk sebelah kiri ada zebra, ya? Itu zebra yang bolon, Mas. Oke, bolon punya. Satu pasang kena berapa, nih? Satu pasang 300 ribu. 300 ribu, teman-teman, dari ZF, bolon setakal, ya? Ini pilihannya juga ada, Mas. Pilihannya banyak, ya? Iya. Oke, jadi buat pilihannya banyak, teman-teman. Ini yang nanti ada, nih. Tompelnya hitam, ya? Tompelnya hitam, ya? Ya, rata-rata kan tombolnya merah. Kalau jenis yang tombolnya hitam, ya? Ini juga sama, ya? Sama, Mas. Ini banyak pilihannya, teman-teman, ya? Jadi, stopnya memang aman, ya? Nah, ini ada cililin coklat, teman-teman, ya? Kalau untuk pantauannya adaptasinya sudah enak, ya, Mas, ya? Sudah enak, Mas. Jadi, nggak gerabak banget, gitu, ya? Sudah rawatan lima hari, ini. Oke, jadi sudah pantauan lima hari, nih, teman-teman, ya? Dirawat lima hari. Pantauannya juga mulus. Jambur sultanya masih ada. Nah, berapa, nih, Mas? 12,5, Mas. 12,5, ya? Oke, silakan, teman-teman, untuk cililin coklatnya, nih. Nah, cililin coklatnya juga enak, ya? Gurunya adaptasinya sudah enak, nih, teman-teman. Silakan. Anteng juga, lah. Sudah lumayan kalau kayak gini, ya? Nah, Mas, ini untuk Jalak Hongkong, sepetnya gacoran, ya? Udah manggut-manggut, ya? Oke, tadi kita pantau tanpa flash, ya, teman-teman. Ini sekarang untuk pantauan pakai flashnya, jadi lebih jelas, ya. Gurunya mulus. Harganya kenapa, Mas? 19, Mas. 1.900.000, oke, teman-teman, ya, untuk Jalak Hongkongnya. Dan ada juga, teman-teman, untuk jenis burung Jalak, apa, nih, Mas? Nggak lengkap, Bo. Oke, Bo. Oh, yang jadi gacoran, ya? Kenapa, nih? 150.000. Oke, teman-teman, ya, 150 untuk Jalak Hongkongnya, ya, supaya gacorannya. Dan buat para teman fitur mania, ya, lagi cari Jalak Shuren, tetap dewasa gacoran, ya. Ini ketrekan, ya, Mas, ya? Ketrekan, Mas, ini. Oke, jadi ada juga untuk gacoran ketrekan-nya, teman-teman, dari Jalak Shuren, ya. Stok aman pokoknya, lah. Aman, sebelah sini juga ada. Oke, jadi banyak, ya, pilihannya. Jalak Shuren lagi. Kenapa, Mas? Jalak Shuren, 4,5, Mas. 450.000, teman-teman, dari Jalak Shuren, dewasa, gacorannya. Oh, gacoran-gacoran, ya. Real, ya, teman-teman, teman-gacoran, ya. Oh, gacoran-gacoran, ya. Bordan, gacoran, ya, Mas, ya. Gacoran, Mas. Pastinya bermateri, nih. Iya. Harga kena berapa, Mas? 1.050.000, ini. 1.050.000, ini. Iya, gacor-gacor, ya, Mas. Gacor-gacor, ya, teman-teman. Digebrak-gebrak, udah enak, ya. Yang mau nyetak buat seri F, ya, Mas, ya. Iya. Ada satu ekor, ya. Cuma satu ekor, Mas. Selain dari Bordan, teman-teman, ada juga mureh batu untuk yang bagaimana, Mas? Itu mureh pastolan, Mas. Cuma naga ratin dulu. Pastol-gacor, ya. Iya, pastol kurang lebih. Ini minus ekornya, Mas, Tana, patah ujungnya. Itu patah. Itu ekor normalnya 18, Mas. 18. Dijual murah, Mas, Tana, dia minus ekor. Dago-gagunya patah. Sebenarnya sih bukan minus, ya, Mas, ya. Oh, iya. Karena kalau di pasar, teman-teman, dulu itu harganya, ada harganya, maksudnya, teman-teman, ya. Oh, ada, Mas. Jadi, makanya mau yang bondol atau ekor patah kayak gini, ini harganya jadinya jatuh, ya. Miring, Mas, kalau ini harga miring, maksudnya. Ini kalau normalnya berapa, Mas? Ini normalnya dua belet tengah. Dua belet setengah? Iya. Sekarang ekornya patah atau dibanderol? Satu juta aja, Mas. Satu juta, ya. Pas kalau gak sorang, ekor 18, kurang lebih cm. Gak ngarus, ini kan termabung sekali lagi juga mulus lagi. Oke, mulus lagi, ya. Jadi, memang gak ngarus, teman-teman. Itung aja sih, bukan minus, ya. Oke, silahkan, teman-teman, ya. Dan berikutnya, teman-teman, ada juga pantauan dari jenis burung pentet. Untuk speknya bagaimana, nih? Pur total, Mas. Pur total? Bunyi, cuma dia gak jina. Oke, harganya kena berapa, nih? Kemarin 225, Mas. Sekarang ini ngabisin aja, Mas. 150. 150. Ya, pur total ini. Baik, teman-teman, ya. Burung pur total sudah bunyi. Harga ngabisin 150 ribu, teman-teman. Jadi, speknya udah lumayan lah, ya, Mas. Lumayan, kalau bunyi-bunyi, Mas. Cuman, kalau ini belum jina pur total, ya. Oke, nah sekarang bisa diperbandingkan, teman-teman, ya. Burung lagi susah masuk, pasti harganya lebih up. Nah, bahan paling gak? Bahan aja masih 110, Pak. 100 up, ya. Nah, ini udah jina, up. Maksudnya udah pur total. Udah bunyi. Udah bunyi. Ini 150 ribu harga ngabisin. Cepat-cepat dia yang dapat, ya, Mas, ya. Iya, Mas. Teman-teman, jadi selain dari pasol kacoran, ada juga untuk murid batu trotol jantannya, ya. Ini dia untuk tampilannya. Kalau untuk harga mau dibanderol berapa, Mas? Ini tuh jiseng lah, bisa negung, Mas. 750 ribu bisa negung, teman-teman. Budinya bodi-gede, daun lebar, ya. Silahkan. Sampak ada berapa ekor, Mas? Cuman satu, ini. Cuman ada satu ekor. Yang betina satu. Oh, betina dewasa, ya. Harganya kena berapa, ya? Ini karena hasil tuker tambah, Mas, murah, ini, ya. 200 ribu. 200 ribu, teman-teman. Mereh batu petina dewasa. Ini no minus, teman-teman, ya. Karena hasil tuker tambah saja, teman-teman. Jadi, harga menyesuaikan dengan keadaan, ya, Mas, ya. Dan cerita berjalanan. Kalau beli bakulan, biasanya rata-rata sampai 300, ya, Mas, ya. Ini karena hasil tuker tambah, Jadi, dijuangnya 200 ribu. Silahkan, teman-teman, ya. Pur total pastinya, ya. Pur total pastinya, ya. Dan pastinya non gemumbung. Bergeser ke Jeligurung, Mas, Ranburfil, teman-teman. Hari ini ada konin, ya. Nah, tersediaan, ya, teman-teman, lagi ada. Silahkan. Ini trofong, Mas. Trotol, Mas. Trotol, ya. Ini juga, ya. Tama, trotol. Oke, banyak pilihan, teman-teman, untuk koninnya. Kalau untuk harga perekornya mau dibantrol berapa, nih, Mas, ya? Ini yang Sumatra punya, Mas. Harganya 135. Per ekor? Per ekor, Mas. Mau trofong, mau metalik sama? Sama, harganya. Oke, teman-teman, ya. Mubung lagi ada, silahkan. Tinggal langsung berapa dan dipantau, ya. Dan buat berikutnya, pantauan burung-mantuan lagi, nih, disini ada burung apa, nih? Katem, itu, Mas. Oh, Katem, ya? Iya. Oke, hari ini Katem kita pantau juga tersedia. Ini lagi pada dokor, ya? Dokor. Ada yang murus. Baik. Kalau untuk harga kena berapa, nih? Katem Sumatra, Mas. Yang murus 38. Kalau yang bondol 37. Baik, teman-teman, ya. Dari Katem, Sumatranya. Geser lagi di atasnya, nih. Kita pantau untuk burung susah hijaunya. Tak itu bodi big, wakil. Oke, buat para teman gitomania, ya. Pokoknya yang lagi dari susah hijau, jadi silahkan terapas, nih. Susahnya kira sang yanto ini untuk hijaunya yang big, ya. Dari yang roto tersebutnya, ya. Ini ada yang gede banget lagi, teman-teman, ya. Tuh, benar-benar bulat, ya. Bodi sumbo itu. Ini mulus, teman-teman, ya. Bundungnya kayak gini, nih, teman-teman. Ini bondol apalagi, kalau... Ini juga lagi dokor, ya, teman-teman. Ternyata dokor, mas. Ternyata dokor. Nah, ini kan ada trotolang, ada yang nopeng juga. Kalau untuk harganya bagaimana, ya. Harga sama, mas. 700 ribu, mas. 700 ribu. Ini berlaku buat bondol mulus. Bondol mulus, ya. Bondol mulus, ya, teman-teman. Silahkan. Ini burung cak hijau. Unboxing, dong, mas. Boleh. Unboxing yang ini, ya. Baik, teman-teman, ya. Ini kamera tanpa zonk, admin mepet-mepet tembok buat nyosing, ya. Jadi, memang untuk cak hijau-nya, teman-teman, tampilnya budinya gede banget, ya. Ini yang nopeng. Ini yang nopeng, teman-teman. Dan ini untuk yang trotolnya, ya. Baik. Memang budinya gede-gede, ya. Cukup 700-an, ya, mas, ya. 200 ribu. Buat unboxing-nya. Silahkan, teman-teman, ya. Boleh. Boleh. Nah, ini, teman-teman, kita lagi pantau atau shoot untuk cak hijau. Si beo-nya lagi ngomong, ya. Beo-beo-beo-beo aja dari tadi. Jadi, biar yang lagi cari beo, biar nggak penasaran, ini kita shoot, ya. Ini baru ngomong ke pantau beo-beo-beonya, ya. Nah, ini cak hijau-nya juga nembak, ya. Nanti dipantau saja. Buat yang bodi medium ada, ya, mas. Bodi medium sebelah ini, mas. Oh, di sebelahnya ada, ya. Baik, teman-teman. Ini dia untuk cak hijau-nya buat yang bodi medium-nya. Tapi medium juga medium-nya gede, mas ini. Medium-nya kecil banget, nggak. Oke, nggak gede banget. Nanti unboxing juga, teman-teman. Dan ini rata-rata banyak proto-nya, mas. Proto-nya, ya. Baik, nih, kita masuk unboxing-nya. Ini medium, teman-teman, masuknya, ya. Tapi kalau buat pantauannya, ya gede lah. Gede. Bukan yang small banget, atau yang kecil banget, ya. Ini kalau di tempat lain, bilangnya big, ya. Ini jatohnya. Oke, baik. Silahkan, teman-teman, ya. Kalau ini medium, mas. Nah, harganya kena berapa, nih? Harganya 6,5 aja, mas. 6,5? Nah, oke, silahkan, ya, teman-teman. Dari cak hijau untuk yang medium. Nah, dari 650. Mau bundel, mau mulus sama, ya, mas, ya? Sama, mas. Cuma rata-rata mulus kalau yang mas. Rata-rata mulus, ya. Jadi, terpantau untuk mulus, teman-teman, ya. Buat yang medium-nya. Nah, terus kalau yang dibawa ini buatnya? Itu PH Ori, mas. PH Ori. Nah, sekali lagi, teman-teman, kita jelaskan, ya. Nah, untuk PH Ori ini, jadi parunya memang udah hitam, tapi belum ada seter, ya. Belum. Kalau seter itu betina. Nah, kalau udah seter, berarti dia udah betina, teman-teman, ya. Kita unboxing, kan, nih, mas? Boleh, mas. Oke, kita unboxing, ya. Ini dia bolo, ya. Buat cucak hijau PH yang Ori. Jadi, memang parunya ini dominannya di bawah ini udah semung kayak gini. Atasnya memang udah hitam, ya. Hitam, mas. Atasnya udah hitam kayak gini. Tapi dia belum punya seter, teman-teman. Tuh, masih bersih. Oke, masih bersih. Jadi, kalau dia punya seter, menandakan dia adalah betina, teman-teman, ya. Janda, kalau itu, mas. Bukan betina lagi. Janda, ya. Jadi, ini PH Ori. Silahkan. Yang mau cari, langsung berapat saja. Banyak stoknya hari ini, mas. Stoknya aman. Harganya kena berapa, mas? Kalau yang ini 37, mas. Nah, kalau kemarin kan 3,5. Karena setengah punya, notanya beda-beda. Nah, baik, teman-teman, ya. Memang kalau untuk di bulan-bulan ini burung lagi susah masuk, ya, mas. Sama, dan juga angkirnya mahal. Angkirnya mahal. Oke, mungkin pengaruh karena burung susah masuk, angkir mahal juga. Ya, harap maklum, mas. Cuma Anda kenaikan 10 ribu atau 5 ribu, itu harap maklum. Oke, teman-teman, ya. Jadi, memang di kios manapun kita pantau memang sepinnya kadang-kadang lain gitu, ya. Barang lagi susah masuk, harganya agak ada. Bukan kita yang naikin, ya. Cuma kita kepotong sama angkirnya itu. Angkirnya. Oke, siap. Terima kasih informasinya, ya. Nah, silakan buat para teman kios mania. Nanti langsung merapa, sepanto, ya. Ini banyak pilihannya hari ini untuk di bulung susah hijau. Atau yang mau susah hijau, harga murah meriah, mulus, no minus, juga tersedia, teman-teman. Dan sudah no pang. Pokoknya, mulus, no minus. Harga murah meriah susah hijau-nya ada. Ini dia. Ini namanya Jomini. Atau Joni, ya. Jadi, suaranya sama, teman-teman, ya. Cuma memang beda posturnya. Volumenya, ya. Volumenya mungkin ya tertimpa, lah. Karena memang bodi sudah berbeda, ya. Kena berapa, Mas? 180, Mas. Nah, 180 ribuan saja, teman-teman, ya. Untuk Joni-nya. Setok tinggal 2 ekor, nih, Mas. Cuma 2, Mas. Tinggal 2 ekor, ya. Lanjut, saya jenis burung kasar, teman-teman. Ini ada kasar untuk yang kelamin betina, ya. Mau yang dahit. Daput. Ada, ya, Mas, ya? Ada, Mas. Daput kena berapa yang betina? Daput yang siapa, nih, tuh 2,5, Mas. 2,5. Kalau yang hitam? Hitam sama. Sama. Kecuali yang dahit rotol itu lebih murah. Oh, dahit rotol lebih murah, ya. Kena berapa, nih? 200, Mas. 200. Jadi, harga dari 200 ribu sampai 2,5, ya. Iya. Untuk kasar ketina, silahkan, teman-teman, ya. Stoknya kita pantau kurang lebih ada 5 ekoran. Banyak, Mas. Ini belakang juga. Oh, banyak, ya? Oke, jadi aman, teman-teman, ya. Baik, Mas. Alhamdulillah, kita sudah pantau. Buat stok yang tersedia. Terima kasih untuk waktunya, ya. Sama-sama, Mas. Sehat selalu, ya. Iya. Dan kiosnya ini menjadi rekomendasi buat para teman Kisomania. Harganya yang berjangkau, kualitasnya mantul, dan pasnya aman. Iya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi stok burung yang tersedia di kiosnya Kanyanto, ya. Pasar burung Pramuka. Silahkan pantauan untuk hari ini ada burung Masran, burung Ecehan, teman-teman, ya. Dari Paru Bengkok, ataupun di sini burung Ecehan lainnya. Nah, nanti tinggal merapat, ya. Pemesanan tinggal dilanjut halo-halo saja untuk pembahas kiosnya kita jantungkan di deskripsi. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.